Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Jadi kita buang lah orang-orang yang toksik dalam kehidupan gitu Ya guys, awal cerita Rizky Bilar akhirnya semprot Pasang badan, dimudiri, dan istrinya Lesti Kejora Berawal saat ia mengunggah di feed Instagramnya Ia berpose di antara mobil-mobil impiannya Mobil yang kini sudah ia beli dari hasil jiri payahnya Tentu saja ia tak lupa memberikan pesan tersirat bahwa Jangan takut untuk bermimpi seperti ia sendiri Yang dulunya 2013 hijrah berangkat Artinya merantau ke Jakarta hanya bermodalkan uang 1,7 juta Ya 1,7 juta hingga ternyata di hari ini Ia bisa mengejar mimpi-mimpinya satu per satu Tentu hal itu untuk menunjukkan bagaimana Ia memotivasi para fan dan orang lain Yang sama seperti dirinya sendiri Ya ini berangkat dari nol Berangkat dari bawah Untuk mengejar mimpi-mimpi Sehingga mimpi itu terwujudkan satu per satu Ya, namun nyatanya Masih ada yang toxic Masih ada yang tidak suka Masih ada yang nyatanya Selalu mengait-ngaitkan Tidak suka atas kesuksesan Rizky Bilar Atau yang biasa disebut Markona Tentu hal ini menjadikan Rizky Bilar Marah besar, murka, tidak alang kepala Tentu karena dia berusaha Dan tak pernah menafikan sosok istrinya Banyak, sebagian ada yang menganggap Bahwa Rizky Bilar menafikan Ketika membuat caption unggahan di feed Instagramnya Tapi, hal tersebut tidak membahas tentang Rizky Tentang sosok istrinya Tapi Rizky Bilar ingin menyampaikan Kepada kita semua Untuk tidak takut berpimpi Memimpikan sesuatu yang kita inginkan Ya, hal tersebut Kemudian membuatnya berang Ketika ada unggahan Sehingga ia sendiri Dalam IGS-nya Akhirnya melampiaskan kekesalannya Kepada yang namanya Netel yang sok-sok tahu hidupnya Ini salah satu dari banyak pengguna smartphone Yang lebih pinter HP-nya daripada otaknya Satu, caption disitu menjelaskan awal mula Gue merintis apa yang gue bawa Saat memutuskan untuk merantau Emang 2013 itu gue udah nikah? Belum Tapi sok pinter Maksudnya Markona Dua, yang gak mengakui Lesti Bahwa hoki buat gue itu siapa Dimana-mana gue selalu bilang Dia anugerah buat gue Blah-blah-blah Kami sama-sama meraih mimpi kami Setelah bersama Lesti akhirnya punya kantor Punya karyawan Walaupun masih minim Bisa bareng tim ke luar negeri Punya rumah impian Tanpa Les gak akan ada Les lah Entertainment Manusia pinter Begitu juga sebaliknya Tanpa lah Tak akan ada Les Dan anda tahu Dari perusahaan inilah Kami bisa menghasilkan Dan punya prospek yang menjanjikan Lu pikir Bangun begini Gue gak pake mikir Otak anda dipake sebelum komen Tiga Alah Karena sama Lesti lu Makanya kayak Kenapa sama? Sebelum-sebelumnya Enggak Maksudnya Gimana? Ya Lesti Dengan kekasih-kekasih sebelumnya Menurut kalian? Apakah dia semakin kaya juga? Apakah kekasih sebelumnya Kaya? Seperti Rizky Bilar sekarang ini? Jadi Itulah Yang mendasari Rizky Bilar Akhirnya Murka Tidak alang kepala Lebih lanjut Ia kemudian menjelaskan kembali Dan jika anda mengeluarkan komentar Seperti itu Kesannya Anda meremehkan Kemampuan saya Sebagai lelaki Yang bisa bertanggung jawab Buat anak dan istri saya Seolah-olah saya Tidak mampu apa-apa Oi Anda hanya orang luar yang Hanya seujung kuku Tahu tentang kehidupan kami Miris yang komen Begitu Gue Perhatikan Banyak yang berhijab Tapi Contohnya Contohnya dalam kasus gue Takdir gue Ya lewat Pertemuan dengan Lesti Dengan istri gue Mau lu bilang drama kek Lebai kek Yang pasti inilah Kodratullah Lewat jalur Pertemuan inilah Tuhan Mengangkat Belajat kami Jadi bukan karena Manusia Manusiamu Manusianya Dan lebih lanjut Ia pun Menginggapkan Kembali kekesalannya Heran Tidak ada yang protes Kok anak Tidak disebut di caption Padahal Anda juga harus tahu Ada rezeki anak juga Selain rezeki Setelah kami menikah Bahkan Saat masih di kandungan Dia sudah Mendatangkan banyak rezeki Buat kami Anda mikir ke situ Tentu saja Tidak Karena Anda Hanya dominan Menggunakan hati Tanpa berpikir Secara logis Wow Tentunya Ini adalah Bentuk Pengujuan tahan Rasa kecewa Rizki Bilar Dengan caption Dengan Sampaian-sampaian Yang diberikan Atas komentar-komentar Ataupun ya Komentar-komentar Dari para netter Yang seakan-akan Menjustice Bahwa Rizki Bilar Ya Diindikasikan Tak akan hoki Kalau tanpa Lesti Tapi Terlepas dari itu Ya berusaha Ya bekerja keras Ya akhirnya Karena ingin Menikahi Lesti Ya berusaha Bersusah payah Untuk mengejar Impian-impiannya Dan Berusaha Bertanggung jawab Alhamdulillah Setelah ketemu Lesti Ya lebih menjadi Manusia yang Lebih baik Lebih Ya Berusaha untuk Bekerja keras Tentunya guys Ya bagaimana Kira-kira Menurut kalian Jangan lupa kalian Kasih komentar terkait Hal ini Kemarahan Rizki Bilar Terhadap Markona Yang dianggap oleh Bilar Sok-sok Tahu Tentang hidupnya Marilah kita Berkomentar Bijaksana Jangan Sok tahu Tentang Orang lain Tentang Artis Tentang Ya mungkin Hiduplah Dengan tenang Silahkan kalian Berkomentar Tapi tak usah Mencaci Maki Itu saja Dari kita Tentunya Dari kita Dari kita Sampai L prós simulations Tak� Dari kita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton